HP Oppo A96 5G terlihat dalam render yang mengungkapkan desain dan warna. Dengan kata lain, ponsel baru bernama Oppo A96 5G ini sedang dalam pengembangan. Gambar pers dari perangkat ini baru saja nampak secara online. Oppo A96 5G kemungkinan akan menjadi smartphone 5G berikutnya dari Oppo yang diluncurkan di bawah seri A perusahaan. Sesuai dengan info terkini, perusahaan tampaknya bersiap untuk meluncurkan ponsel terbaru dengan nama Oppo A96 5G segera setelah render ponsel baru muncul di internet. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai tanggal peluncuran smartphone baru Oppo tersebut. Sementara itu, desain perangkat telah bocor secara online. Tipster Evan Blast mengungkapkan gambar desain dari Oppo A96 yang mengungkapkan pandai belakang perangkat dan pilihan warna. Selain itu, gambar juga mengungkapkan fitur tampilan perangkat. Smartphone ini mempunyai sistem kamera ganda yang nampak jauh lebih bersih. Sedangkan kamera tidak mengusung warna hitam seperti pendahulunya, akan tetapi mempunyai warna yang sama dengan panel belakang. Perangkat ini mempunyai lampu klet LED serta dukungan jaringan 5G. HP Oppo A96 5G mempunyai panel punch hole dengan bezel yang tipis pada ketiga sisinya. Pada bagian bawah, ia mempunyai sisi yang tebal. Smartphone ini tampaknya mempunyai lubang suara pada bagian atas tombol volume. Tombol daya pada sisi kanan serta slot kartu SIM di sebelah kiri. Oppo A96 5G memamerkan layar Full HD base OLED 6.43 inci, dengan resolusi 2400 x 1080p. Ini adalah panel kecepatan refresh 60Hz standar, yang dilengkapi dengan kecepatan pengambilan sampel 180Hz. Soal dapur pacu, Oppo A96 5G mungkin menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core, yang dibangun di atas proses fabrikasi 6nm. Untuk grafis, headset mengandalkan GPU Adreno 619 yang terintegrasi. Kelebihan pada spek Oppo A96 ini, yang paling utama adalah sudah terintegrasi dengan modem 5G, yang dinilai sangat mendukung dalam memberikan akses kecepatan internet. Smartphone menawarkan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Tak cuma itu, Oppo A96 juga dibekali fitur Extended RAM hingga 5GB, sehingga total kapasitas RAM bisa mencapai 13GB. Sementara itu, untuk soal platform yang digunakan, Oppo telah mengandalkan Android 11 dengan user interface ColorOS 12, yang sangat human-friendly dan memiliki proses ringan. Sedangkan untuk tenaga dayanya sendiri, Oppo A96 mengandalkan baterai berkabasitas 4500mAh, yang mana diklaim mampu memberikan jaman kekuatan suplai sejarah lebih maksimal. Bahkan tak lupa bahwa baterai pada ponsel Android ini telah disokong oleh fitur pengisian daya cepat 33W, yang bakal sanggup memberikan akses pengisian daya dalam waktu yang sangat cepat. Berbicara tentang kamera, Oppo A96 5G menawarkan pengaturan kamera belakang ganda dengan lampu kilat LED. Penembak utama pada headset adalah sensor dengan resolusi 48MP, yang digabungkan dengan sensor portrait 2MP. Kemudian di sisi lain, Oppo juga turut menyertakan satu kamera depan dengan resolusi 16MP, yang mana dipastikan cukup mampu dalam menjamin kualitas foto selfie yang tak akan mengecewakan. Untuk harga, Oppo A96 5G dibanderol dengan harga 1.999 yuan, atau sekitar 4,5 juta rupiah, dan dijual dalam varian warna peach, black, dan colored glass. Hanya saja perlu dipahami bahwa informasi mengenai harga Oppo A96 5G di atas adalah informasi untuk harga jual Cina. Artinya, kemungkinan harga smartphone Oppo terbaru ini akan berbeda ketika dirilis di pasar global, termasuk pasar Indonesia. Terima kasih telah menonton!